5 juta, 10 juta, 20 juta Tanang, Kambile juga Yang ini Kambile juga genok Sing ini Kambile juga Terima kasih 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 唱 Terima kasih Terima kasih Terima kasih kan waktu itu belum niat untuk jual wis ditawar 15 juta ternyata uang nawar 15 juta itu berarti dia tahu kerandahnya ini tahu dan belok cempe ini mestinya nah kok yang ini lho wih anaknya lu wih belapong ini ini jantan? jantan yuh dibelok anaknya wah udah siar pati tadi berarti kenyataan memang kepala ini juga buar-buar ya? tidak di daerah yang sangat tersembunyi dan bahkan tidak jarang jarang ditemui seseorang alamatnya karena kadangnya juga orang-orang ini mata ini seperti ini ini orang piro kang? 6 bulan 6 kurang 6 bulan kurang dengan parameter telinganya yang seperti ini ini kurang lebih juga parameter kayak bapak nenek warnanya jelas itu orang selengkuh ini mergulai bapak ireng anak ireng tidak tidak ini di susu ini nganggup tidak sgm juga tersesoknya tidak sgm jadi pengalaman jemingan susu pakai sgm itu awalannya bongsor bongsor ya bahkan kalau di susu ini cempe biasa apa mbawaknya biasanya ya tidak tapi tetap di campur murni ketika kurang campur sgm dan menghasilkan posur-posurnya tidak tidak ekornya juga seperti bapaknya ini jamblas aneh yang putih tidak tidak ini akan dimakan jadi warnanya persis tapi putih yang seperti ini seperti ini anak itu mau kek하고 seperti ini ini padahal 13 masih서burg tidak tidak itu tengkul kepalanya hitam dan budak putih tidak mirip loh ini posulnya, jadi jangan selesai kalau orang kuat, bapaknya ada anaknya jadi ini cucu tembong ya bapaknya matarinya apa? bapaknya ini anak apa? anaknya tembaran ini jadi jatah tembong, betina anak tembong jadi ini matarinya ini setelah ketemunya tembong F2 jadi ketemu tembong, akhirnya jadinya ini yang cucu, kalau mau apa sih? lanangnya apa? ada dua matari jantan 10 juta 10 juta anu hai berarti raglum bapaknya karo anaknya raglum luku bapaknya anaknya raglum luku anaknya bapaknya dua mati 10 juta parameter tentunya sudah jelas dengan kelebihan kejirut 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 posturnya cuma ampuh calonnya padut padut berisi nyuting padut berisi ini pernah ditawar berapa? pernah ditawar 8 ini saja sudah pernah mendapatkan penawaran 8 juta jadi panjangan semua nanti akan mencapai kejirut nomor telpunya ini berapa? ini hitam semua ini ini waduh ini harusnya kencang ini ini gimana apa waduan? ada teman-teman ada teman-teman memang yang dengan posisi warna kambing harus hitam polos di daerah Semarang itu ada teman-teman yang naik orang-orang gelam dan disini terdapat tiga ekor hitam semua bapak dan anak 5 juta ini yang 5 juta umur pirasi 2 bulan jerengan masih masih disini tadi sudah disebutkan SGM campur murni ya 5 juta 10 juta 20 juta 5 juta Nek telu ya lanjut dulu 1 kali rong puluh telung puluh 5 juta berarti ketika dibawa 35 juta 3 ekor SGM unik itu adalah materi hitamnya ini hitamnya lanang kambile juga genep yang ini kambile juga genep SGM ini kambile juga genep berarti ini ya Mbak Wakira ketika panjerengan teman-teman semua panjerengan kan minat untuk dijual ketika teman-teman mau menghubungi panjerengan nomor WA-nya berapa? orang apa? itu ditulisnya yang video-nya ya? iya iya nanti kita tuliskan kita sertakan di video durasi jalan jadi nomornya Mbak Wakira atau nomornya akan jawab nanti jauh panjerengan semua ketika minat tinggal dikering saja yang jelas ada 3 materi yang di koleksi kandang ini kok cemani kabelnya cemani kabelnya barang unik-unik kurang detail lagi sekitar tambahkan nanti sepat.. nanti ganja ekornya gumpir yang 10 juta dengan usia hampir 6 bulan 6 bulan kurang soalnya berisik banget aku kira aku kalah suara nih dan yang satu ini 20 juta dengan kualitas anakannya sudah terlihat panjerengan semua sudah bisa lihat anak aneh ketika menghendaki ini secara parameter sudah jelas bahan hasil cetakannya yang satunya 5 juta dengan usia dua bulan dan ternyata beliau berdua ini memiliki koleksi kambing yang tidak sedikit salah satunya yang dikandang sana itu harganya yang 30-an juta dan yang kini harganya 20 juta 10 juta jadi aku harap takut ini tidak apa-apa yang aku bisa menemukan ini banget 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 orang punggung loh ini harapan panjerengan mau dijual ini harus dijualnya apa yang bisa ditanyakan anak-anak berarti kalau dijual kambing itu rumusnya tidak kebutuhan tuku motor apa apa ternyata hanya untuk regulasi-regulasi dijualnya betina cara buildingnya luar biasa ketika jantan sudah tidak perlu banyak dikeluarkan hanya untuk mengganti materi berupa induk ya betul-betul biasa yang bintang bapak bergabirah kan bawa ya sekitar kita harga sekitar 30-an juta ini dalam dalam incaran mantep lagi mantap perasaan ini jalan bapak berbawah ini tukunya saya ingin reganya telung kita kan tadi berangkat tidak pernah berpikir bahwa di sini itu ada harga kambing di atas 30 juta ya dan ternyata banyak dan warga sekitar sini rata-rata pelihara kambing seribu jadi oke teman-teman seperti itu sore kita vlog ini di kandang-kandang yang di kandang satu lagi ini ada tiga ekor materi yang dijual harga 20 juta dengan jantan usia kurang dari sekitar kurang lebih empat tahun dan satu lagi sepuluh juta dengan usia hampir enam bulan satu lagi lima juta dengan ujian dua bulan secara perawatan panjerengan semua tadi sudah mendengarkan dari vlognya kami dengan interview kami dengan mbak wagirah dengan perawatan pakai susunya bisa ditambah masih bisa didot yang ini sudah sangat bisa memungkinkan tinggal materi panjerengan nambah berapa ekor induk ini di jodohnya saya pikir seperti itu teman-teman dan kita akan sambung lagi nanti di vlog berikutnya di next video tentunya di sekitaran dunia ini masih banyak peternak masih banyak kambing yang bagus-bagus masih banyak koleksi yang luar biasa tentunya yang masih dalam jangkauan kita belum konangan semua tentunya nanti kita akan minta bantuan panjerengan ya kira-kira yang rekomendasi ini nanti ada satu kandanya tapi misalnya kita mungkin lain kali kita datang lagi ya ya karena kita sebetulnya ke sini yang mana mereka beliau ini peternak-peternak yang semangatnya luar biasa yang mana ayo kita bangkit bareng dan ada visi Bruno bangkit kecamatan Bruno bangkit dari sisi peternakannya kambing peranakan dan etawara sekali kising karena mereka belia beliau berdua sudah merasakan dari hasilnya dan ternyata bisa cukup untuk memang mencukupi kebutuhan sehari-hari ya seorang seneng ya cukup jadi cuman udah butuh seneng nih podusi api-api cukup seneng ya Oke seperti itu teman-teman dan jangan lupa selalu dukung channel kami Kambing Kali Sing TV dengan cara di subscribe bunyikan loncengnya di like di komen serta di share sebanyaknya banyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman dan peternak Indonesia Selamat sore dan maturum